Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Webulas Game Setelah selesai membahas tentang kehancoran monarkia pada video Webulas Game sebelumnya Di video ini kita bakal lanjut bahas tentang timeline Horus Heresy Yaitu perjalanan spiritual Lord Guard dan Legionnya Karena ada banyak banget bagian yang harus kita bahas Webulas Game akan merangkum poin-poin penting di timeline Universe Warhammer 40G Dari berbagai sumber yang tersedia Tapi sebelum itu perlu kita disclaimer terlebih dahulu Kalau mungkin saja terdapat beberapa kekeliruan pada pembahasan yang kita buat di video kali ini Akan tetapi kami bakal berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan informasi aktual dan akurat Di video kali ini kita juga mau ucapin terima kasih banyak kepada Titan Janos dan Ramadan atas donasinya Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa like dan subscribe channel Webulas Game Untuk membantu kami membuat konten-konten menarik lainnya Jika sudah, yuk langsung kita bahas Setelah kejadian di Monarkia, Emperor memerintahkan 20 anggota Adeptus Custodis Untuk melawasi seluruh genetrik Lord Guard dan Lord Beerus Tak hanya harus memastikan kalau Lord Beerus sudah berhenti menyembah Emperor Para Custodis ini juga harus mengalati performa legion milik Lord Guard dalam upaya pendaklukan berbagai planet Bukan hanya dipermalukan oleh Emperor di planet war, kini mereka juga harus diawasi oleh anjing penjaga Emperor layaknya tahanan Oleh karena itu, kehajaran para Custodis dalam armada Lord Beerus membuat situasi menjadi cukup tegang di antara kedua belah pihak Lalu di tengah-tengah situasi ini, Erebus dan Lord Beerus mulai menjalankan siasat mereka untuk membawa Lord Guard dan Lord Beerus menuju kesesatan Sesuai yang diakinkan oleh Erebus dan Corporon bahwa terdapat Tuhan di luar sana yang jauh lebih pantas untuk disembah Lord Guard dan Legionnya kemudian mulai tertarik terhadap kemungkinan tersebut Melalui ucapan Erebus dan Corporon juga, Lord Guard mulai penasaran akan kehadiran dimensi Imaterium Dan para pengundinya yang selama ini masih menjadi misteri besar bagi umat manusia Maka dari itu, Lord Guard memutuskan untuk berkonsultasi kepada saudaranya yang jauh lebih memahami tentang Imaterium Yaitu Primark Magnus Ketika keduanya bertemu di planet Polkis, Lord Guard meminta Magnus untuk menjelaskan apakah ia mengetahui tentang entitas maha kuasa yang berada di dalam Imaterium Mendengar pertanyaan Lord Guard, Magnus tahu betul bahwa saudaranya masih terobsesi dengan keimanan Dan kini berusaha untuk mengarahkan imannya kepada sesuatu yang lain Demi kebaikan Lord Guard sendiri, Magnus memberitahu saudaranya bahwa Emperor sempat mendatangi Primark-Primark Light Sebelum mengambil tindakan di monarkia Walau ada beberapa Primark yang setuju kalau Lord Guard harus dihukum layaknya saudara mereka yang kini sudah menghilang Tetapi masih ada juga beberapa yang masih berpihak kepada Lord Guard Meluruh Magnus, Primark Limenrath, Primark Horus dan dirinya merupakan beberapa dari saudara Lord Guard Yang memohon kepada Emperor agar tidak menghukum Lord Guard layaknya Primark Legion ke-2 dan Legion ke-11 Di sisi lain, Magnus juga berkata bahwa ia dan Raz sama-sama menyatakan bahwa mereka tidak sanggup jika Lord Guard menjadi saudara ketiga mereka yang harus dihapus dari sejarah Imperium Oleh karena itu, Magnus memohon kepada Lord Guard untuk menghentikan obsesinya Fokus terhadap Great Crusade dan menerima peringatan Emperor sebagai bentuk belas kasih ayah mereka Mendengar ucapan Magnus, Lord Guard cukup sulit untuk mempercaya bahwa si tukan jagal milik Emperor justru berpihak kepadanya Begitupun Magnus, dirinya juga mengatakan bahwa ini adalah kali pertama bagi Magnus dan Limenrath untuk berada di sisi yang sama Namun dibalik itu semua, inti dari hal yang ingin Magnus sampaikan adalah memperingati Lord Guard bahwasannya Emperor bisa saja menghukum saudaranya Dengan lebih keras namun beliau memilih untuk tidak melakukannya Walau sudah mendengar nasihat yang bijak dari Magnus, obsesi tidak sehat yang dimiliki oleh Lord Guard Serta pengaruh buruk dari ucapan Erebus dan Corporon sudah membutuhkan pikiran Sun Primer Lord Guard kembali memohon kepada Magnus untuk memberitahu dirinya apakah betul ada entitas maha kuasa yang berada di dalam Imaterium Tak peduli seberapa keras Magnus mencoba untuk menghindari pertanyaan Lord Guard Saudaranya tak berhenti untuk memaksa Magnus untuk menjawab pertanyaan itu Lalu, Lord Guard menjelaskan kepada Magnus bahwa terdapat kesamaan pola dan budaya antara kepercayaan kuno planet Orkis Dengan berbagai agama yang sudah ia temui selama Great Crusade Adanya kemiripan dalam tiap agama yang ia temui menandakan bahwa berbagai peradaban manusia tersebut Mungkin menyembah entitas atau Tuhan yang sama dan Tuhan tersebut bukanlah Emperor Tak berhenti sampai di sana, Lord Guard juga memberitahu Magnus bahwa sedari dia kecil Dirinya selalu merasa dipanggil oleh kekuatan misterius yang awalnya ia kira adalah Emperor Demi mencari kebenaran dan menemukan jawaban atas pertanyaannya ini Lord Guard lalu meminta Magnus untuk menemani dia mencari tempat di mana Tuhan dan makhluk biasa dapat saling bertemu Merasa bahwa Lord Guard sudah tidak dapat lagi dinasihati Magnus memberitahu Lord Guard jikalau ia bersikeras untuk mencari jawabannya Maka yang akan ia temui hanyalah penderitaan Tak lama setelah itu, Magnus memutuskan untuk pergi dari Peran Orkis dan meninggalkan Lord Guard Selesai pertemuannya dengan Magnus, tegak Lord Guard untuk mencari tahu kebenaran justru menjadi semakin kuat Untuk memuaskan rasa ingin tahunya, Lord Guard pun memutuskan membagi Armada Warbearers menjadi beberapa bagian Setelah itu, Lord Guard memerintahkan seluruh armadanya untuk menyebar dan pergi menuju wilayah terpencil Dan jauh dari perbatasan Imperium Dengan perintah ini, Warbearers yang dulunya terkesan lamban dalam upaya penaklukan mereka Kini menyebar meluju bagian-bagian yang bahkan belum pernah dicapai oleh Armada Imperium dan Legion lainnya Setelah tiga tahun berlalu sejak Armada Warbearers melakukan ekspedisi jauh dari perbatasan Imperium Lord Guard mendapati armadanya kini berada tak jauh dari fenomena Bade Ward yang begitu dahsyat Bagikan luka yang terbuka lebar, Bade Ward tersebut tampak seperti portal yang menghubungkan antara Realita dan Immaterium Secara telah langsung, seluruh awak kapal pada Armada Lord Guard mulai menyebut fenomena aneh ini dengan sebutan Eye of Terror Di sisi lain, beberapa Alwada Warbearers mengenali fenomena ini dengan sebutan Gate of Heaven Sebagaimana yang sudah tertulis pada kitab-kitab agama kuno di planet Goldkiss Ketika awak kapal dan pesukan Warbearers saling berspekulasi tentang fenomena tersebut Lord Guard justru mendengar namanya dipanggil secara terus-benerus oleh entitas yang bersembayam di dalam Bade Ward itu Setelah armada Warbearers menemukan satu planet yang berada tepat di depan Eye of Terror Lord Guard memutuskan untuk mendarat di perlukaan planet tersebut Ditelani oleh beberapa Warbearers dan seorang custodian bernama Vendetta Rombongan bilik Lord Guard disambut oleh sekelompok manusia dengan pupil mata berwarna ungu Melihat bahwa penduduk lokal di planet ini mengalami mutasi mata dan memiliki praktik barat-barat permoral Custodian yang menemani Lord Guard meminta seorang primar untuk membahasmi seluruh penduduk yang ada Akan tetapi Lord Guard menolak permintaan Vendetta karena dirinya masih ingin tahu lebih banyak mengenai peradaban manusia yang berada tepat di hadapan Eye of Terror ini Ketika pemimpin dari penduduk setempat mulai berbicara kepada Lord Guard Ia menyebut nama lengkap Lord Guard bahkan sebelum Lord Guard memperkenalkan dirinya Tak cuma itu, Lord Guard juga sadar bahwa penduduk planet ini memiliki bahasa yang sama dengan bahasa di planet Coltis tempat ia tumbuh Pemimpin suku tersebut lalu memperkenalkan dirinya dengan nama Injetil Dan memberitahu Lord Guard bahwa planet yang kini ia datangi bernama Kadia Setelahnya, Injetil juga memberitahu Lord Guard bahwa kedatangan Sam Primark sudah lama diramalkan oleh para dewa yang disembah oleh penduduk Kadia Tak berhenti sampai di sana, Injetil berkata kepada Lord Guard bahwa dirinya merupakan anak yang dipilih oleh empat ayahnya untuk membawa kebenaran Setelah mendengar ucapan itu, Lord Guard masih sempat menyangkal hal tersebut Dan memberitahu Injetil bahwa dirinya hanya memiliki satu orang ayah yaitu Emperor of Mankind Mengenai ketawa Injetil sama sekali tak terelakkan Ucapan Sam Primark merupakan hal naif di gendang telinganya Dengan penuh rasa percaya diri, Injetil berkata bahwa Lord Guard akan segera mengetahui Tentang empat sosok maha kuat yang lebih pantas disebut ayah oleh Sam Primark Untuk mengetahui kebenaran tersebut, Injetil pun meminta Lord Guard menghadiri ritual sakral yang akan ia gelar pada malam harinya Umumnya, undangan untuk hadir dalam upacara ritual sesat pasti akan dijawab oleh Lord Guard dan pasukannya dengan hujan peluru Akan tetapi, rasa penasaran Lord Guard yang kini sudah terlalu jauh Justru menuntun dirinya untuk hadir dalam ritual Injetil Ketika upacara tersebut berlangsung, para pengawal Lord Guard dan Vendetta menyaksikan ritual tumbal dan praktik tak bermoral lain yang dipamerkan oleh Injetil dan anggota Sobunye Karena praktik tumbal dan upacara sesat ini bertentangan dengan Imperial Truth Vendetta yang tak bisa lagi mentorerir praktik penduduk hadiah lalu berusaha untuk mengedihkan ritual ini Tak cuman itu, Vendetta bahkan menodongkan tombaknya ke arah Lord Guard dan menyatakan bahwa Lord Guard secara resmi ditahan atas dasar mandat yang dilimpahkan oleh Emperor kepada pengawalnya Melihat situasi yang semakin tegang, pengawal Lord Guard berusaha untuk melindungi Primark mereka dari Vendetta Sedangkan salah satu pengawal Lord Guard yang bernama Arjeltal berusaha menenangkan kedua belah pihak Di tengah-tengah kerusahaan ini juga, Injetil merangkak ke arah Lord Guard dan memohon kepada Sal Primark untuk mempersembahkan tumbal demi menyelesaikan ritual ini Perdebatan hebat pun terjadi antara Vendetta, Lord Guard, dan Injetil Dengan sikap dan ada arogan, Lord Guard memberitahu Vendetta bahwa situs ritual ini kedap teleportasi maupun komunikasi sehingga tidak akan ada bantuan dari orbit Oleh karena itu, Lord Guard memberi Vendetta kesempatan untuk lari dan kembali ke orbit atau duduk diam dan mengikuti rangkaian ritual ini Akan tetapi, ucapan Lord Guard sama sekali tidak bisa diterima oleh Vendetta Pilihan untuk lari dari tempat tersebut atau membiarkan ritual ini berjalan merupakan suatu penghinaan yang besar Bagi sang kustodian, Lord Guard sudah melanggar terlalu banyak aturan milik Emperor dan kini sudah sepatasnya untuk dihakimi Tanpa pikir panjang, sang kustodian akhirnya memutuskan untuk menyerang Lord Guard dan pengawalnya Pentempuran pun tak terelakkan Kaya dalam 3 detik saja, 3 pengawal elik milik Primark Lord Guard berhasil ditumbangkan oleh sang kustodian Sayangnya, Vendetta yang mulai lengah justru tumbang setelah 2 pengawal Lord Guard berhasil melancatkan serangan tiba-tiba Vendetta yang terlalu mencayai Arjetal justru kini disusuk dari belakang oleh Watt Bears yang dia anggap sebagai teman Di sisi lain, Arjetal juga tak mungkin duduk diam saja melihat Vendetta berusaha untuk mengeksekusi sang Primark Ketika Vendetta tergapar di tanah, segerombol penduduk hadiah mulai menjuara zirah emasnya Dan menyerang tubuh segarat sang kustodian ke atas artar persembahan Dalam bendak Arjetal, dirinya berusaha mencari pembenaran atas dosa besar yang baru saja ia lakukan Yaitu merenggut nyawa seorang kustodis Menurut Arjetal, hal ini terjadi karena Sarah Vendetta sendiri yang melakukan dosa besar duluan dengan menodongkan senjatanya ke arah Lord Guard, anak dari Emperor Namun, karena merasa bersalah terhadap sosok kustodian yang sempat ia anggap sebagai teman Arjetal masih berusaha untuk mengusir pun duka dia yang berusaha mengambil tumpu Vendetta Sayangnya, Lord Guard sama sekali tidak peduli akan nasib Vendetta Dan justru membiarkan agota suku Injetal untuk merebut tubuh sang kustodian Dengan sigap, Injetal memanfaatkan tubuh segarat sang pengawal Emperor sebagai tumbal trafik Dan menyelesaikan ritual sesat miliknya Tak butuh waktu lama bagi entitas dari Imaterium untuk mulai bermanifestasi di situs ritual tersebut Dalam sekejap, tubuh Injetal mulai melayang dan memutasi menjadi makhluk mengerikan Ketika ritual tersebut usai, Lord Guard di pengawalnya kini berdiri di hadapan makhluk yang burung pernah mereka temui sebelumnya Walau makhluk tersebut memperkenalkan dirinya masih dengan nama Injetal Mereka tahu betul bahwa makhluk ini berasal dari dimensi Imaterium Pada awalnya, Injetal memberitahu runggungan Lord Guard Bahwa dirinya yang sekarang adalah malaikat pembawa pesan dari Tuhan-Tuhan di Imaterium Ketika Arjathal membantah eksistensi mereka Injetal sebagai seorang malaikat Injetal justru tersenyum dan mengatakan bahwa sebutan Demon mungkin lebih cocok untuk kaumnya Di akhir percakapan mereka, Injetal memerintahkan Lord Guard untuk mempersembahkan jiwa anak-anaknya Jika Lord Guard ingin jawaban atas segala hal yang selama ini Lord Guard ingin ketahui Ketika Lord Guard bertanya kenapa Injetal menginginkan jiwa anak-anaknya Sang Demon menjawab bahwa mereka akan menemani Injetal masuk ke dalam Eye of Terror Demi mendapatkan wahyu dari Tuhan-Tuhan di dalam sana Mendengar hal tersebut, Lord Guard tentu menolak permintaan Injetal dengan tegas Agar tetapi rasa penasaran yang semakin kuat dalam diri Lord Guard mulai menggeruskan dirian Sal Braymar Ketika beberapa posukan Lord Guard mengajukan diri untuk melakukan ekspedisi ke dalam Eye of Terror bersama dengan Injetal Lord Guard pun dengan berat hati mengizinkan hal tersebut Sekembalinya rumpungan Lord Guard ke Orbit Mereka mengarang cerita bahwa Vendetta dan beberapa pengawal Lord Guard gugur di planet Kadia ketika diserang oleh penduduk lokal Hal ini mereka lakukan demi menghindar dari hukuman beberapa pustori selain yang masih berada di armada World Bearers Walau sulit untuk diterima, rakan-rakan Vendetta memutuskan untuk menerima laporan yang dipalsukan oleh pihak Lord Guard Di sisi lain, kehadiran Demon yang pertama kali mereka temui Tentu membuat Lord Guard dan World Bearers semakin yakin akan jalan yang mereka tentu Bagaimana tidak, segala hal spiritual dan berbagai ritual yang selama ini ditentang oleh sang Emperor Disuruh terjadi dan bermanifestasi tepat di hadapan mereka Di sisi lain, pesukan Lord Guard sangat betul bahwa mereka sudah melakukan pelanggaran besar Dengan menenggut nyawa salah satu pengawal Emperor Jika Emperor tahu tentang segala perbuatan mereka, sudah dipastikan bahwa World Bearers akan menjadi legion ketiga yang dihapuskan dari kanal sejarah Imperium Karena hal itu tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat maupun jalan kembali bagi World Bearers selain terus melanjutkan apa yang kini mereka kejar Ketika pasukan Lord Guard sedang mempersiapkan ekspedisi menuju Eye of Terror Lord Guard justru mengurung dirinya bersama dengan Injital selama beberapa minggu Dalam kurung waktu ini, Injital memberitahu Lord Guard tentang segala hal yang ingin ia ketahui Walau Lord Guard belum sepenuhnya mempercayai ucapan sang Demon Injital berjianji kepada sang Primark bahwa apa yang dirinya ungkapkan adalah sebuah kebenaran Untuk membuktikan ucapan Injital, beberapa World Bearers yang dipimpin oleh Arjital kini bergerak memasuki Eye of Terror Di atas kapal of Hell Selemen, Arjital dan Regunya membawa Injital menuju ruang kemudi Begitu Injital masuk ke dalam kapal tersebut, seluruh awak kapal mulai merasa mual dan muntah karena bau pusuk dari sang Demon Tak berhenti sampai di sana, beberapa awak kapal mulai kehilangan kendali dan menjadi gila Lalu menyerang awak kapal yang lainnya Karena pengaruh keberadaan Injital di ruang kemudi dapat membayangkan misi mereka Arjital memindahkan sang Demon menuju ruang lain Saat kapal of Hell Selemen menembus gerbal Eye of Terror Mereka digajurkan dengan menampakkan mengerikan yang dapat mereka lihat dari jendela kapal Beberapa wajah mengerikan mulai muncul di luar jendela Lalu dicelinji oleh beberapa bayangan entitas maha besar yang berlalu alam di luar sana Pada awalnya, Arjital mengira apa makhluk-makhluk di luar sana Berupakan ras alien yang hidup di dalam imaterium Setelah mendengar ucapan Arjital, Injital memberitahu mereka Bahwa makhluk-makhluk yang ada di luar kapal ini adalah para demon Entitas Lord dan roh yang bersemayam di imaterium Saat Arjital bertanya mengenai Eye of Terror Injital menjawab bahwa di dalam portal ini terdapat jutaan planet yang dulunya merupakan bagian dari peradaban Eldar Injital juga menjelaskan bahwa Eye of Terror adalah gerbal menuju imaterium Yang terbentuk ketika Dewa Kenikmatan atau Slenesh lahir beberapa milenia silam Ketika Slenesh bermenifestasi, bangsa Eldar menolak untuk tunduk dan menerima kebenaran primodial Maka dari itu Slenesh menghukum bangsa Eldar dengan memakan Dewa Dewi mereka Mengutuk seluruh jiwa mereka dan mengacurkan seluruh peradaban para Eldar Lalu, Injital mengatakan bahwa nasib tragis yang menimpa peradaban Eldar juga akan menimpa umat manusia Jika mereka tidak segera berlutut kepada empat Dewa atau Tuhan yang berada di dalam imaterium Mendengar ucapan Injital, pasukan Arjital masih kesulitan untuk mencerna bagaimana terdapat jutaan planet Yang terpisah dengan realita di luar Eye of Terror Di sisi lain, Arjital dengan pasukannya juga terkejut ketika mengetahui bahwa kiamat yang disebut-sebut oleh para Eldar Ternyata terjadi tepat di mana kini mereka sedang berada Setelah mengungkapkan tentang sejarah Eye of Terror Injital kini memperlihatkan kejadian masa lalu kepada seluruh pasukan Arjital Dalam penglihatan mereka, Arjital dan pasukannya kini berada di laboratorium raksasa Di mana Emperor memulai proyek Primarknya Saat Arjital memperhatikan salah satu tapung yang berisi bayi Primark Dirinya dikejutkan dengan beberapa ukiran huruf yang ada pada kitab kuno milik bahasa Kolkis Setelahnya, Injital memberitahu mereka bahwa Emperor selama ini sudah berbohong Dengan mengatakan bahwa Primark lahir dari upaya saintifik dan rekayasa biologi Sesungguhnya Primark merupakan manifestasi dari kekuatan imaterium Yang dahulu dipinjam oleh Sam Emperor Dengan ilmu sihir yang ia pinjam, kemampuan rekayasa biologi dan berbagai bantuan lainnya Emperor berhasil menyelesaikan proyek Primarknya Tak berhenti sampai di sana, Injital juga mengatakan bahwa Emperor sendiri yang datang kepada empat dewa imaterium Di hadapan para dewa, Emperor meminta bantuan mereka dalam upaya penciptaan para Primark Para dewa imaterium pun mengabulkan permintaan sang Emperor Namun dengan syarat bahwa Emperor suatu hari nanti harus menyebarkan Pak Primordial yang menyebabkan empat entitas maha kuat tersebut Akan tetapi setelah proyeknya berhasil, Emperor malah melanggar janji yang sudah ia buat Dengan penuh arogansi, Emperor justru berusaha untuk menjauhkan umat manusia dari para dewa imaterium Dengan menyatakan bahwa tidak ada dewa maupun Tuhan di dunia ini Maka dari itu, para dewa imaterium melutuskan untuk turun tangan dengan menganggu proyek Emperor Dan menyebarkan para Primark ke berbagai planet Lalu, Injital mengatakan bahwa Lorgar merupakan Primark yang dipilih oleh para dewa imaterium Untuk menjadi pembawa pesan kebenaran Itulah sebabnya mengapa Lorgar jatuh di planet Polkis Dan itu juga sebenarnya mengapa alasan Lorgar kini datang mencari kebenaran Setelah mengetahui tentang kebohongan Emperor Arjital dan pasukannya kini mulai terbuka dengan penjelasan dan paham baru yang disampaikan oleh Injital Mereka yang dahulunya memuja Emperor dengan sepenuh hati Kini merasa jijik kepada sosok yang dengan lancang mencuri Dan menjauhkan mereka dari kekuatan ilahi yang sebenarnya Di sisi lain, kini mereka juga mulai percaya bahwa para dewa imaterium atau Chaos God Merupakan ayah sebenarnya dari Primark mereka Melihat bahwa kewasladaan Arjital dan pasukannya mulai melemah Injital meminta mereka untuk mematikan Jalerville milik kapal Orfeo Suleman Walau awalnya menolak, Arjital akhirnya memberikan perintah untuk mematikan pelindung kapal mereka Begitu Jalerville tersebut dimatikan Seluruh awak kapal Orfeo Suleman diserang oleh demon yang membanjiri kapal mereka Di sisi lain, pasukan Arjital pun kian berguguran satu persatu akibat serangan Injital dan kaumnya Walau sudah merasakan kematian Nogu Arjital tiba-tiba saja kembali hidup setelah beberapa saat Entah apa yang telah terjadi kepada mereka Namun ujizat ini tentu menjadi kesempatan yang tak boleh mereka sia-siakan Butuh waktu 7 bulan bagi pasukan Arjital untuk mencari jari keluar dari Eye of Terror Ketika mereka berhasil keluar dan dievakuasi oleh armada Woodbears di luar Eye of Terror Lorgar mengatakan bahwa ekspedisi Arjital hanya berlangsung beberapa jam saja sebelum mereka kembali Namun perbedaan 7 bulan di dalam Eye of Terror dan beberapa jam di realita Tidak menjadi fokus utama dari hasil ekspedisi ini Jawaban dan kebenaran yang dicari-cari oleh Lorgar Kini dibawa langsung oleh Arjital di dalam dirinya Saat Lorgar menemui Arjital di dalam ruangannya Sang Premak kesulitan untuk berbicara dengan jiwa Arjital Dan Demon yang ada di dalam diri anaknya Namun melalui Arjital Lorgar akhirnya mendapati jawaban bahwa semua hal yang diucapkan oleh Injital Merupakan kebenaran yang sebenar-benarnya Tak hanya itu cerita-cerita yang disampaikan oleh Arjital Maupun Demon di dalam dirinya Juga selaras dengan berbagai informasi yang disampaikan oleh Erebus dan Clark Perron pada Lorgar Sadar bahwa kini Lorgar sudah menemukan Tuhan yang sesungguhnya Dan lebih layak untuk disembah Dirinya dipenuhi rasa kegirangan dan antusiasme Untuk menyembunyikan jejak mereka Lorgar memerintahkan protokol Exterminatus di planet Kadia Seusai membasmi seluruh manusia di Kadia Lorgar memerintahkan Arjital untuk melanjutkan Great Crusade Sembaring membawa anjing-anjing Epror jauh dari Sang Primor Ketika armada Arjital mulai meninggalkan Ioptal Lorgar justru menyelinap diam-diam Menuju ke dalam gerbang Imaterium tersebut Entah apa yang Lorgar lihat Dengar dan alami di dalam Eye of Terror pada kala itu Namun satu hal yang pasti Lorgar berhasil mendapatkan wayu langsung dari para Chaos Gods Dan mengimani kehadiran mereka dengan segenap jiwa Ketika dirinya kembali dari Eye of Terror Lorgar kini memiliki tekad kuat untuk melancurkan segala hal yang telah dicapai oleh Sang Emperor Di mata Lorgar, Emperor adalah sosok pemboong, pencuri, dan penusta yang selama ini sudah memboongi umat manusia Selain itu, Lorgar menyakini bahwa Emperor yang selama ini menentang keimanan Justru membawa manusia menuju jalan yang salah Bagi Lorgar, keimanan merupakan bagian penting dari peradaban manusia Dan tanpa iman, maka manusia akan berakhir pada kekacauan Maka dari itu, Lorgar bersumpah bahwa dirinya akan membawa umat manusia kembali menuju jalan yang benar Dengan mengimani para Chaos Gods yang jauh lebih layak untuk disembah Di sisi lain, dendam Lorgar terhadap Robute yang telah meratakan monarkia Juga menjadi motivasi bagi Sang Primark heretik pertama untuk meruntukkan Imperium Demi mewujudkan ambisinya, Lorgar memerintahkan para keplein di Legionnya Untuk menyebarkan ajaran baru kepada seluruh personil War Baraks Setelah itu, Lorgar juga memerintahkan semua pasukannya untuk mendatangi planet-planet Yang pernah mereka taklukkan dan menyebarkan kepercayaan baru mereka secara diam-diam Karena War Baraks merupakan Legion dengan tingkat penaklukan tinggi setelah seluntuhan monarkia Ada banyak planet di bawah naungan mereka yang kini menyembah Chaos Gods Tak berhenti sampai di sana, Lorgar bahkan mengirimkan berbagai utusannya untuk bergabung dengan Legion lain Sembari menyebarkan paham baru mereka Pada tahun-tahun mendatang, rencana milik Lorgar mulai membuahkan hasil Tak sedikit dari elemen militer di Imperium yang kini berada di dalam genggaman Lorgar Untuk melancarkan misinya, status Primarch Horus yang kini menjabat sebagai War Master Tentu menjadi elemen penting dalam rencana ini Maka dari itu, Lorgar mengirim Erebus sebagai utusannya ke Legion milik Horus Dan dengan keadiran Erebus di antara armada Horus Pintu menuju pemberontakan Maha Dasyat akan segera dibuka Sekian video kedua dari pemberontakan Horus Heresy pada timeline Universe Warhammer 40K Jika ada imporasi yang dirasa kurang tepat, jangan ragu untuk memberikan masukan kalian di kolom komentar Kalau kalian suka dengan pembahasan ini, mohon klik like dan subscribe channel Webulas Game Karena hal itu dapat membuat kami membuat konten-konten menarik ke lainnya Akhir kata, sampai jumpa di video Webulas Game selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax